Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Leni Kartika dalam Mexico Features News. Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari ini. Pelemahan terjadi karena selera terhadap aset beresiko meningkat di tengah harapan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Mengurangi permintaan safe haven. Pada hari ini, selasa 9 Juni 2020, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap nama tawang utama lainnya turun 0,32% pada 96,6279 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik ke level 1,1303 dolar dari 1,1294 dolar di sesi sebelumnya. Sementara pound sterling Inggris naik menjadi 1,2722 dolar dari 1,2670 dolar di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik hingga 0,7020 dolar dibandingkan dengan 0,6967 dolar. Dolar Amerika Serikat membeli 108,33 yen Jepang lebih rendah dibandingkan dengan 109,60 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau selasa waktu Indonesia bagian Barat membangun kenaikan solid minggu sebelumnya. Pandemi COVID-19 masih menjadi penghalang bagi bursa saham Wall Street, melesat lebih tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 461,46 poin atau 1,70% menjadi 27.572,44. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 38,46 poin atau 1,20% menjadi 3.232,39. Kemudian indeks komposit Nasdaq naik 110,66 poin atau 1,13% menjadi 9.924,74. Sementara itu, harga emas naik pada penutupan perdagangan Senin atau selasa pagi waktu Jakarta setelah mengalami tekanan yang sangat dalam pada perdagangan sebelumnya. Pendorong kenaikan harga emas ini karena harapan dari para investor akan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat yang dovish. Pada hari ini, selasa 9 Juni 2020, harga emas di pasar spot naik 0,7% menjadi 1.696,79 dolar per ounce. Sedangkan untuk harga emas berjangka Amerika Serikat naik 1,3% ke level 1.705,1 dolar per ounce. Harga emas telah jatuh sebanyak 2,4% menjadi 1.670,14 dolar per ounce pada perdagangan Jumat terendah dalam lebih dari sebulan. Penurunan terjadi setelah kenaikan tak terduga data lapangan kerja Amerika Serikat yang meningkatkan harapan untuk pemulihan cepat dalam ekonomi global dan meningkatkan minat investor untuk aset beresiko. Tidak ada data fundamental yang akan bergambar tinggi pada hari ini. Berikut adalah verkasing strategi serba support dan resistance untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.